Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku akan membuat bolu pisang kukus Dan cara membuatnya pun sangat gampang banget Sangat mudah dipraktekin Teman-teman di rumah Oke langsung saja disini aku kupas 3 buah pisang, tadi aku timbang Beratnya 300 gram Nah untuk pisangnya ini, kalau di daerahku Nyebutnya pisang lapendis ya teman-teman Pisang ini Walaupun kulitnya masih hijau Tapi dia sudah mateng ya, sudah empuk Dan pisang ini sangat mudah banget dialuskan Kayak banyak gitu loh teman-teman Jadi meskipun cuma menggunakan garbu Ini gak saya khawatir ya Karena akan sangat gampang banget dia lembut Oke kalau sudah sekarang Aku masukkan gula pasir Ini sebanyak 175 gram Atau untuk gulanya ini Bisa disesuaikan dengan selera Kemudian aku masukkan 2 butir telur Supaya lebih harum dan tidak amis Aku tambahkan vanili Kurang lebih sebanyak setengah sendok teh ya Boleh menggunakan vanili cair Ataupun vanili bubuk Kemudian kita aduk-aduk Kita kocok lepas Sampai gulanya larut Ini selain mengocoknya Menggunakan garbu Boleh juga menggunakan whisker ya teman-teman Selanjutnya akan aku masukkan 200 gram tepung terigu Protein sedang Lalu aku tambahkan juga soda kue Ini sebanyak setengah sendok teh Lalu aku juga tambahkan baking powder Sebanyak setengah sendok teh Kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata Yang terakhir kita akan tambahkan minyak goreng Ini sebanyak 100 ml Atau boleh diganti dengan 100 gram margarin yang dicairkan Kemudian kita aduk-aduk Kita campurkan rata Dan boleh juga menggunakan Bantuan spatula seperti ini ya teman-teman Pastikan kalau tidak ada minyak goreng Yang mengendap di dasar adonan Nah untuk teksturnya seperti ini Tidak terlalu encer Tidak terlalu kental banget Dan sekarang kita akan siapkan loyangnya Di sini aku menggunakan loyang yang diameternya 20 cm Dan tingginya 7 cm Kita ulesin dengan margarin tipis-tipis Lalu kita alasin dengan kertas roti Selanjutnya kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang Dan sebelumnya tadi Sudah aku panaskan panci untuk mengukus Dan ini airnya sudah mendidih Sekarang kita masukkan loyangnya Dan kita kukus kurang lebih selama 30 menit Kita gunakan api sedang Lalu untuk mengetas kematangannya Gunakan tusuk sate seperti ini ya Kalau kita tusukkan Dan dia tidak ada yang menempel Berarti bolu kita sudah mateng Kita boleh angkat Selanjutnya kita akan keluarkan dari loyangnya Lalu kita ambil dulu kertas rotinya Dan ini dia Bolu pisang gokos kita sudah mateng Tapi mohon maaf ya teman-teman Itu di bagian tengahnya Dia sedikit terretak Itu kenapa? Biasanya karena apinya sedikit kebesaran ya teman-teman Tapi kalau untuk warnanya Dia juga cantik banget Dan langsung saja sekarang akan kita potong-potong ya Bismillah Dan dari potongannya ini sudah berasambuk sekali Untuk baunya dia juga wangi banget Ini langsung saja aku potong semuanya ya teman-teman Karena kebetulan di luar lagi ada teman-teman yang kumpul Jadi bisa langsung diicipin ya Nah ini nampak bagian dalamnya ya teman-teman Dia berwarna coklat Tapi ada warna sedikit putih-pucatnya di bagian dalam Kalian bisa lihat Kalau untuk teksturnya dia empuk, lembut banget Wangi juga Nah ini sedikit mengingatkan ya teman-teman Untuk jenis dan tingkat kematangan pisang Bisa mempengaruhi hasil akhir ketika bolunya mateng ya Dan ini juga kalian bisa lihat Warnanya cantik, coklat Tapi ada sedikit putih-pucatnya Kalau untuk tekstur dan rasanya sama, enak banget Walaupun aku disini tadi tanpa menggunakan susu bubuk Ataupun susu kental manis Intinya menurut aku semua jenis pisang Bisa dibikin bolu pisang kukus ya teman-teman Asalkan dia sudah cukup matang dan rasanya manis Oke selamat mencoba ya untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton